Beginilah suasana upacara peringatan Hari Bayangkara ke-75 yang digelar Polres Garut di Bukit Paramasatwika, Puncak Gunung Putri. Dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, upacara digelar sederhana dan hikmat. Namun ada yang berbeda dalam memperingati Hari Bayangkara ke-75 kali ini, yakni mengibarkan bendera merah putih di udara dengan melakukan terjun para layang yang dilakukan oleh tujuh anggota polisi dan empat anggota paskas TNI AU. Tidak hanya TNI dan Polri, atlet para layang dan anggota komunitas para layang se-Indonesia turut terjun para layang dan terbang satu persatu di udara, lalu mendarat tepat di kawasan pemukiman warga. Tujuan acara ini diharapkan menjadi edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Garut, sebagai upaya mitigasi untuk senantiasa menjaga kesehatan dalam menjalankan aktivitas produktif pada fase adaptasi kebiasaan baru dengan disiplin menerapkan protokol 6M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengikuti kegiatan vaksinasi agar tetap aman dari penyebaran COVID-19. Para warga sekitar pun antusias dalam menyaksikan atraksi tersebut. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang kampanye mitigasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar menahan laju penyebaran COVID-19. Dari Garut, Jawa Barat, Somantri melaporkan.